Hai semuanya, terima kasih udah ikut video ini. Di video kali ini, aku akan membahas beberapa rekomendasi sunscreen stick yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Langsung aja kita bahas produknya satu persatu. Yang pertama, ada sunscreen stick dari Dermi Beauty XKFC. Ini adalah sun stick dengan SPF 50. PA plus ini ada 4, yang memiliki tekstur seperti balm dan warnanya kuning seperti warna cream soap. Teksturnya lembut dan membuat kulit kita terasa seperti velvet. Tidak ada bau yang mengganggu dan mudah diterapkan. Bahkan pada area yang sulit dijangkau. Tapi tetap harus diratakan juga dengan tangan biar hasilnya maksimal. Nggak cuma sampai di situ, formulanya juga ringan dan tidak berminyak. Sehingga tidak membuat kulit berminyak atau memunculkan breakout di kulit kamu. Finisnya yang ditawarkan untuk sunscreen stick ini, dia terasa halus dan powdery seperti menggunakan primer. Dari segi ingredientsnya, dia tidak cuma mengandalkan kandungan sunscreen. Ada juga kandungan vitamin E, squalene plant-based, dan juga alpha-bisabolol. Dan kandungan-kandungan ini sangat baik untuk melembabkan kulit seperti pada vitamin E dan juga squalene plant-based-nya. Dan juga alpha-bisabolol akan menenangkan kulit kamu. Apalagi kulit kita terpapar sinar matahari, perlu banget kandungan yang ada alpha-bisabololnya untuk menenangkan kulit. Untuk hasilnya maksimal, mengaplikasikannya 4-5 lapis pada wajah kamu. Namun, pastikan untuk tidak menggunakan banyak layarin skincare sebelum menggunakan sunscreen stick ini, karena bisa menyebabkan peeling. Setelah beberapa jam pemakaian, sunscreen ini juga tidak akan membuat kulit kamu kusam ataupun berminyak. Walaupun sunscreen ini juga mudah dibersihkan, jangan lupa untuk memberikan dengan double cleanser setelah menggunakan produk sun stick dari Dermi Beauty ini. Untuk sun stick yang kedua, ada dari Haum, yaitu Haum Sun Stick. Dia punya SPF 35, PA Plus-nya ada 4, teksturnya creamy soft, matte, dan mudah dibawarkan di kulit kamu. Terasa ringan dan tidak lengket di kulit. Meskipun teksturnya balm padat, namun tidak membuat kulit terasa greasy sama sekali. Ini adalah sunscreen hybrid, yaitu chemical dan physical, dan finish-nya itu powdering matte, dan tidak kering di wajah. Oil control-nya juga sangat bagus. Kalian pasti akan suka ketika mengaplikasikan sunscreen ini karena mudah meluncur dan nyaman di kulit. Jadi mulus banget ketika kita aplikasikan di kulit kita. Lalu, ada kandungan vitamin E dan aloe vera yang akan melembabkan kulit kamu dan membuat kulit tetap terjaga kelembabannya. Sunscreen ini akan membuat lapisan tipis di atas kulit, sehingga kulit tetap bisa bernapas dan juga tidak bikin sumuk. Lapisan tipis ini membuat tekstur kulit menjadi mulus dan pelpeti, seperti menggunakan bedak, sehingga bisa digunakan sebagai primer makeup. Cukup dengan mengaplikasikan 3-4 lapis saja, kulit kamu akan terlindungi dari paparan sinar matahari. Untuk sunscreen stick yang ketiga, ada dari Something, yaitu Something Glow Up Sunscreen Stick. Ini merupakan tipe sunscreen yang enak dipakai untuk reapply. Pakainya simpel banget, tinggal dioles-oles aja, tapi untuk pemakaiannya, supaya benar-benar terproteksi, bisa kamu oles secara berulang kali. SPF-nya 50+, PA Plus-nya ada 4, aku rasa udah cukup banget untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA dan juga UVB, karena sifatnya itu adalah bold spectrum. Nah, sayangnya sunscreen stick ini di kulitku yang berminyak, ada rasa greasy aja dan kurang nyaman. Walaupun finishnya ini cukup cakep banget, bikin glowing gitu di kulit. Teksturnya agak berat menurut aku, berasa ada lapisan di atas kulit, dan pills-nya itu kayak kulit kita, diaplikasiin dengan petrolatum jelly. Sunscreen ini sayang banget, di kulit aku akan mengeluarkan minyak lebih banyak dari biasanya, karena nggak suka efek glowingnya, aku biasanya tambahin bedak tabur, tapi nunggu nge-setnya ini memang agak lama. Teksturnya padat, berwarna gold bening, tidak mudah lumer, tapi gampang saat diaplikasikan. Nggak ada white case juga, produknya awet, nggak cepat habis. Sunscreen stick ini bikin muka berminyak, kalau pakai kebanyakan tentunya, seperti aku tadi. Karena kulit aku berminyak, pills-nya ini akan membuat kulit aku jadi glowing, jadi aku kurang nyaman aja. Tapi buat kamu yang punya kulit kering, ini bakalan nyaman banget buat kamu. Aku biasanya juga pakai trick ini, supaya lebih nyaman aja ketika aku menggunakannya, yaitu pakai satu layar dulu, untuk seluruh muka, atau satu-dua kali oles, habis itu baru layering lagi, supaya nggak kayak numpuk banget di muka aku. Jadi aku rasa sunscreen ini, memang lebih nyaman dipakai untuk kamu, yang kulitnya normal to dry skin. Untuk sunscreen stick yang terakhir, ini ada dari Wardah, yaitu Wardah UPCILE Light Matte Sunstick. SPF-nya 50, PA++-nya ada 4, aku rasa udah cukup banget, untuk melindungi kulit kita, dari paparantino UVA dan juga UVB. Ini adalah sunscreen, dengan formulasi yang 0% alkohol, dan dia tentu saja, yang seperti aku sebutkan tadi, bersifat broad spectrum. Dia juga bisa melindungi kulit kamu, dari pancaran blue light. Dari segi teksturnya, dia ini padat, dan lebih enak dioles, ketika kulit setengah basah, atau sudah lembab. Karena pas dalam keadaan kulit kering, jadi seret aja, dan susah dioleskan, jadi berasa ketarik aja di kulit kita. Aku pakai 4 kali oles, perbagian wajah, dan gampang dioles, tanpa harus tekan terlalu banyak, kalau kulit kita itu, udah benar-benar lembab. Hasil akhirnya, lebih ke tipe yang matte, tapi tetap terasa, ada lapisan di atas kulit. Dia juga gak greasy, dan ada glowing, tapi masih dalam batas yang aman. Sunscreen ini, tidak menimbulkan wet cast, dan tidak ribet penggunaannya, tidak lengket juga, dan harganya cukup terjangkau. Dia juga gak perih di mata, meskipun wajah sedang berkeringat. Tapi ada sedikit wangi, tapi aku gak bermasalah, dengan fragrance-nya, dan sangat cocok, untuk kulit yang berminyak. Nah itu tadi, beberapa rekomendasi sunscreen stick, yang bisa kamu pilih, sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Seperti biasa, kalau kamu tertarik untuk membelinya, aku udah taruh link pembelian, di description box di bawah ya. Semoga video kali ini, bermanfaat buat kamu.